Intro Halo Assalamualaikum berjumpa kembali di channel SeaWorld TV Seru, tweet war Denny Sedegar vs Kadir Demokrat Cipta Panca Laksana Ditulis oleh Ferry Padli Denny Sedegar tentu tidak asing lagi di mata pendukung maupun haters Jokowi Ia bisa dibilang cebong garis keras karena selama ini aktif banget mendukung mantan WP Dan memberikan dukungan kepada Jokowi itu sudah dilakukannya sejak Pilpres 2014 lalu Sebelumnya ia memang aktif menulis di Facebook dan di blog pribadi Namun website miliknya kala itu Denny Sedegar.com dihack oleh pembencinya Ia pun tidak melanjutkan bikin website baru tapi kini aktif di Youtube dalam rangka menyuarakan dukungannya kepada presiden tersebut Akun medsos yang dikelola oleh Denny Sedegar pun bisa dibilang bukan kaleng-kaleng karena memiliki pengikut yang peci pun Akun Instagramnya saja, Denny Sedegar memiliki 751 ribu pengikut Kemudian akun Facebooknya memiliki 1 juta pengikut Dan akun Twitternya, Denny Sedegar 7 juga memiliki 1 juta followers Belum lagi ia punya channel Youtube CokroTV bersama rekan-rekannya Eko Kuntadi dan Adi Armando yang sekarang sudah memiliki 1,49 juta subscriber Artinya apa? Denny Sedegar ini cukup diperhitungkan di kancah permesosa nasional Nah ya jadi pertanyaan kenapa dia begitu diminati oleh netizen? Menurut hemat penulisi ada 3 penyebabnya Pertama, yang merupakan pendukung Jokowi Yang kita tahu sendiri jumlah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 lalu mencapai 85 juta jiwa Kedua, gaya penyampaiannya baik itu dalam bentuk video maupun tulisan sederhana Sehingga mudah dipahami oleh siapapun Tidak seperti Rocky Gerung yang bahasanya terlalu tinggi Ketiga, lucu Tidak jarang Denny Sedegar menyelipkan humor di tweetanya Tulisannya maupun di konten Youtubenya Yang hal ini membuat orang yang membaca maupun menonton jadi pengen ngakak tapi takut Corona Nah informasi yang disebarkan oleh Denny Sedegar di medsos itu Tidak hanya soal Jokowi saja loh Tapi tidak jarang ia juga menyendir para oposisi yang ngebet pengen berkuasa lagi Salah satu diantaranya yang turut menjadi sasaran sentilan adalah Partai Demokrat Yang cerita ini akhirnya berujung panjang Lantas bagaimana keseruan sindiran Denny Sedegar Kepada Partai Demokrat tersebut dan bagaimana pula reaksi kadernya Awalnya, ia mengomentari foto kader Partai Demokrat yang lagi bagi-bagi bantuan kepada masyarakat Dan foto yang dikomentari itu memang sangat unik Ada seorang perempuan memakai baju Partai Demokrat sedang memberikan bantuan Berupa bingkisan kecil kepada emak-emak Namun disorot oleh sekian banyak kamera Yang nyorotnya juga memakai baju biru khas Partai Belambang Bintang Mercy itu Jadi yang menonjol dari foto tersebut bukan aksi kemanusiaannya Melainkan pencitraan Yang memang pencitraan ini melekat kepada SBY Dikomentarilah oleh Denny Sedegar foto itu Terharu lihat ibu baju merah itu Masih sempat-sempatnya kasih sedekah kerombongan orang baju biru yang lewat rumahnya Yang sedang foto-foto tentang kesulitan diri mereka Si Denny tahu kalau yang membagikan bantuan tersebut adalah kader Partai Demokrat Namun tetap saja komentarnya tersebut bukan hoax Karena itu merupakan majas ironi Yang diberupa sindiran dengan menyebutkan fakta sebenarnya Dan mengatakan kebalikan dari fakta itu Atau dengan kata lain mengungkapkan sindiran halus Dan menggunakan majas ironi ini memang diperbolehkan kok Terbukti kita waktu sekolah dulu mempelajarinya Yang kalau pembaca Seward masih ingat Selain itu ada juga majas hiperbola Metafora, litotes, dan lain-lain Tapi entah kenapa sendiran Denny Sedegar itu Dipahami lain oleh kader Partai Demokrat Cipta Panca Laksana Kelakuan Bazar RP Denny Sedegar Mendegradiasi gerakan kemanusiaan kader-kader Partai Demokrat Dengan memutar balikan fakta Kalau orang-orang berbaju biru minta sedekah Gimana COVID-19 terus meledak Ketika orang membantu Bazar RP Seperti ini malah melecehkan Jangan lupa kau berhutang nyawa ke rakyat Ujaran Nakba Ahaya yang pernah sebut Pahar Rahayu Saraswati Kepengarikan Prabowo itu mulus banget Melalui akun Twitternya Ad Panca Namna Namun bukannya mendapat dukungan dari netizen Komentar Panca itu malah mendapat respon yang negatif Hahaha Ngasih ke satu orang yang foto banyak partai muda pencitraan Tulis pemilik akun Twitter Adian Utamanyus Ini ngasih bantuan atau ngantar lamaran om Banyak kali soalnya ku tengok fotografer om Macem betul aja bah Lanjut pemilik akun Twitter Ad Tarigan underscore Yudha underscore Lantas seperti apa komentar Deni Segar terkecuitan om Panca tersebut Sedikit tapi ngena Ada bimu ngamuk Hahaha Lalu dibalas lagi oleh Panca Bazar RP Biat up loh Gak bermoral Dan bukannya tersinggung Deni Segar malah ketawa aja Dibilangin Bazar Biat up oleh Panca gagap tersebut KWKWKWK Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siward TV pamit Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh